Mas, Mas Rindra belum? Oh, Rindra. Rindra ini dia lucu. Banyak-banyak joke-joke-nya yang sering kita buat. Apa namanya? Candaan. Candaan. Coba satu jokes, Mas. Please. Waduh, please, please. Satu jokes, please. Saya nggak bisa nge-joke. Ini tuh. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please, subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Terima kasih telah menonton! Yes, 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 yes. Ini band yang dekat dengan kehidupan gue. Pertama kali gue belajar main guitar, gue pakai lagunya mereka. Ini adalah... Taraneng! Nasi! Halo, Mas. Halo. Namanya nasi bukan band-nya nasi kan? Sebelum nasi. Sebelum nasi, itu Padi. Nah, saya pikir pada saat kecil dulu namanya Padi. Terus kalau saya ini sudah matang kan jadi nasi. Masih padi ya mas ya? Masih suka nasi Kita berharap musik-musik kita Kita berharap musik kita Maafin ya mas ya Jangan digepuk pake stick Tolong-tolong digepuk pake stick Ya maafin Ya harapan kita sih musik kita bisa jadi Makanan pokok sehari-hari Sobat Padi Sobat Padi Walaupun sekarang makan nasi kebanyakan gak bagus ya mas ya Makanya makan padi banyakannya baru bagus Masalah nasi bisa reborn juga Eh mas Tio sini dong sama mas Ari Mas saya pengen tahu nih selamat Udah balikan lagi jeje Balikan lagi udah rujuk kembali Semoga menjadi keluarga yang harmonis Di padi reborn Walaupun sekarang bener udah pegel Bener ya mas ya Dulu Dulu dua jam bisa lompat-lompat terus Sekarang Bisa gak mas goyang tiktok gini kan enak nih Terima kasih udah diperspektif Terima kasih udah diperspektif Terima kasih udah diperspektif Semoga Padi Reborn bisa menjadi perspektif buat Sobat Padi Dalam melihat musik Indonesia Dalam mendengarkan musik Indonesia Maksudnya gimana tuh? Kan perspektif itu dari cara pandang Jadi cara melihat Jadi cara melihat musik Mudah-mudahan Padi bisa semakin perkaya Apa? Perkaya kasana musik Indonesia Selama ini juga ya semoga pengalaman kita Bisa menginspirasi semuanya Oh ya itu bener Bener ya Pengalaman Dan yang bagus ditiru Yang jelek Yang jeleknya jangan dong Iya yang jeleknya jangan Bener Mas saya pengen tau Ini pertanyaan semua orang Kenapa Padi kalau buat musik itu bisa selalu berkualitas? Sebenernya jawabannya cuma gini aja sih Apa yang datang dari hati biasanya akan kembali lagi ke hati Kalau memang aran semuanya terlalu gak masuk akal juga gak bisa masuk di hati juga gitu Iya iya Dan kebanyakan sih memang lagu-lagu yang kita buat untuk jadi musik di Padi itu memang menyesuaikan dengan temanya Dengan ininya juga dengan zaman juga Jadi gak bisa bilang bahwa ini kita harus berkualitas seperti ini Yang penting adalah bahwa kita bener-bener bikin musik dari hati bisa akan kembali ke hati Mas gini mas Ini kebiasaan saya kalau di vlog nih ya Kalau di vlog jadi gini Kan kita berlima Satu orang sebutkan fakta tentang disukainya yang orang-orang gak tau gitu Misalnya mas ini mas sebutin Ternyata Fadi ini orangnya suka ngupil Nanti bilang ternyata ini jauh-jauh orangnya suka apa Nah sabs gimana enjoy gak dengan konten-konten di channel ini Nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram Tapi siap gak kalau ini rahasianya diketahui publik gitu loh? Gak apa-apa Gak apa-apa Apa adanya Kita mulai dari mas Rindra dulu Mas kita mulai dari ini sebutin satu fakta yang orangnya gak tau tentang Pak Adli Faktanya ya? Yang baik-baik aja ya Gak aja tidur aja mas Gak 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 Anggapannya gak ada Anggapannya gak ada mas Pak Adli Faktanya banyak sih Iya yang orang gak tau Satu aja Satu aja? Mas Yoyo udah siap tuh Oh dia Oh terima kasih mas Dia Mingrat Mingrat Dia Mingrat Mingrat Iya Anggota apa? Anda Maksudnya apa? Anggota kerajaan Jara biru Jara biru Oh Oh jadi gitu Anggota kerajaan mas Eh Sunda Empire ya? Biasalah Sunda Empire ya? Beda pulau Beda pulau Sunda Empire Pembakasan Empire Pembakasan Empire Oh jadi keturunan raja disana Iya Oh kalau gitu Kalau ketemu si informator Oh iya Sudah gak jamannya lagi Ini raja gak sombong Kalau gitu lanjut mas Kalau mas Yoyo ini Orangnya sensitif dan gampang banget tidur Gampang banget tidur Orang Saya iri sama dia Tidur dimana mas? Dimana aja mas Gampang banget tidur Tapi sekarang susah tidur Air-air ini susah tidur Air-air ini Sekarang gak Gak mas Lagi susah tidur Lagi susah tidur Kenapa mas? Gak apa-apa Gak apa-apa kok Ada deh Tadi kita belum Komen di perspektif kan Disini juga gak apa-apa Kenapa mas? Gak apa-apa Terus Next Next Hari ini Selalu pakai kaos kaki Kalau tidur Oh iya Jadi kayak Dia Tanpa kebapaan Hati kebahian Kayak bayi Sangat membutuhkan kehangatan Hati rintu Hati rintu Bener Tampilan security Hati Rintu Hello Kitty Oh gitu mas Suka kedinginan ya? Enggak Ya aku aja Apa Ngerasa nyaman aja Kalau saya Mas kaki bola Ambil segini? Enggak Mas kasih Yang Gak Pokoknya gayanya udah kayak Bangsawan aja Pakai Biasa Rintu Rintu Bangsani tanggiawan maksudnya Mas Ari lanjut ke mas Piu Oke Piu ini kurus-kurus begini suka makan Makannya banyak banget ya Makan apa mas? Aku ngiri sama dia Makan Laperan dia Makan apa mas Piu itu? Makan apa aja Makan apa? Makan apa? Makan apa aja sih Iya apa ya Tapi sekarang kan saya gak makan Lebih lama gak makan Nasi ya Jadi saya lebih banyak makan yang Yang protein Tinggi Protein tinggi Daging gitu Mas Rindra Ya terus Oke tapi bisa kurus gini terus Udah gitu keren lagi sepatunya hype Anak muda Terus coba hypeis Mas Rindra belum Oh Rindra Rindra ini dia Lucu Banyak Banyak joke-joke nya yang sering kita buat Apa namanya? Candaan Coba Satu jokes mas Please Waduh Please 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 Wah Ini loh Kisah nyata Kisah nyata Please please Kisah nyata Please please Curian Perampokan Dari luar negeri tuh Perampoknya Perampokan Terus kita habis sahur Pas mau tidur gitu Tetangga sebelah teriak-teriak Maling Maling gitu kan Saya kebetulan langsung Jiwa Busido saya keluar Hahahaha Karateka Bahan hitam Dan tiga Tapi itu saya Saya punya mandau di bawah Di bawah Tempat gitu saya Saya keluar langsung Mandau itu apa ya? Pisau Pedang Pedang orang dayak Ya Iya Bilang istrinya Kamu jangan langsung keluar Oh gak di sebelah Saya keluar langsung Iya Saya keluar buka pintu Tetangga saya adalah di depan sini Terus saya bilang Mana malingnya pak? Tadi ada di situ pak Bawa pistol dia Saya langsung gini Hahaha Takut ya Takut ya Loh Kan bu sirius kan Menangkis Menangkis peluru Itu kayak film Indiana Jones Gini-gini Gini-gini Gini aja Hahaha Udah gitu udah? Oh gak apa-apa sih? Maling gak apa-apa udah Langsung Ya ini kan ada pilar Ada pilar Gini udah Gini udah Gimana ya orangnya nih ya? Ya itu Itu kisah nyata ya Jadi biarin aja udah malingnya biarin aja Berarti gini Malingnya santai Jalanya Saya juga gak berani ngejar Hahaha Hahaha Jadi kan Jadi poinnya gini Belajar karate Berpuluh-puluh tahun Digebukin orang Iya Nurutin sensei Gak ada gunanya Gak ada gunanya Gak ada gunanya kalo pake pistol mah Hahaha 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 Ya iya Kayaknya begini Lalu jadi Naruto Iya Langsung Langsung Dia pake pistol mah Gini Hahaha Udah Ambil aja Oke Terima kasih teman-teman Padi Terima kasih teman-teman Padi Jadi kita doakan terus Padi Gak ribon-ribon lagi Udah suka Padi Terus Bersahabat Dan berkeluarga Halo sahabat Keren kan sama gue Ketemu lagi sama gue Aipiul Jangan lupa Like, Comment, dan Subret Oke? Subret